Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Lumajang. Usai menggelar rapat paripurna, Dewan Perwakilan Raya Daerah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lumajang menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2023. Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif, namun akhirnya APBD resmi disepakati. Rapat paripurna Raperda APBD tahun 2023 Kabupaten Lumajang resmi dikelar. Dalam rapat tersebut seluruh anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati serta organisasi perangkat daerah lainnya sebelum persetujuan dilakukan terlebih dahulu dilakukan pembahasan antara Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D serta organisasi perangkat daerah mitra kerja pada masing-masing komisi. Dalam kesempatan itu Bupati Lumajang Tori Kulhak mengatakan setiap kali dilakukan rapat pembahasan APBD bersama legislatif dapat dipastikan selalu produktif. Meskipun ada bermacam gesekat antara legislatif dan eksekutif, namun dapat segera ditemukan solusi untuk kebaikan bersama. Bupati juga menyampaikan, pemerintah kebupaten Lumajang memprioritaskan pembangunan tahun 2023 antara lain, pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata, peningkatan layanan struktural pendukung ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, peningkatan kependulian sosial dan pelestarian nilai budaya lokal, peningkatan pertanian berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertibaan umum, dan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah optimalisasi reformasi struktural untuk percepatan pembangunan berkelanjutan. Ini program yang sudah kontinu ya, jadi yang sudah rutin. Guru ngaji, santuran ruang buka kematian, melahirkan gratis, dua seragam gratis, kemudian subsidi SPP, BOSDA, yang itu sudah rutin dibahas sejak dibahas 2018 untuk 2019 ya, hingga sekarang nanti di 2023. Berikutnya kita menuntaskan beberapa infrastruktur yang masih menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.